Intro Pasar sendiri memiliki pengharian Dimana tempat pertamanya pengguna dan membeli untuk melakukan tasan sejual dan beli barang atau jasa Dimana didalamnya terdapat permintaan dan juga penawaran Intro Tutur pasan, yang pertama ada pasar persaingan sejumlah Pasar persaingan sejumlah adalah suatu pasan dimana terdapat banyak pengguna atau pembeli Sehingga pengguna tidak dapat memperkenalui harga barang di pasan Contohnya adalah pasar buah, pasar sayur, dan pasar belas Kemudian pasar persaingan monopolistik Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasan dimana terdapat banyak pengguna atau perusahaan Dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya Contohnya adalah pabrik rokok seperti gudang larang, jarum, dan yang lainnya Kemudian pasar oligobali Pasar oligobali adalah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit pengguna Contohnya adalah industri semen, industri jasa benerbangan, dan industri benderaan bermula Kemudian pasar manapoli Pasar manapoli adalah struktur pasar yang mendapat hanya satu penjual saja Contohnya adalah PLN, Pertamina, dan PDIM Pasar manapoli adalah upaya untuk memenuhi keberuntungan konsumen Melalui pencipta produk atau jasa Yang memperkenalkan dimiliki atau diberi oleh mereka yang membutuhkan melalui proses tukar-tukar Tujuan pemasaran Yang pertama, konsumen dapat mengetahui secara detail produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail kegiatan pemasaran Kegiatan pemasaran yang dimaksud adalah promosi produk, peniklanan produk, dan desain produk Kegiatan pemasaran Kegiatan dalam pemasaran terdapat dua Yang pertama, terdapat analisis pasar Analisis pasar merupakan proses penelitian yang meliputi segmentasi pasar, desain pemasaran, dan peramalan penjualan produk Dalam analisis pasar terdapat analisis work, yaitu strength, greatness, opportunity, dan strength Terus, penggiatan pemasaran Penggiatan pemasaran merupakan kombinasi anggaran harga, produk, promosi, kegiatan pemasaran, dan orang Perencanaan strategi pemasaran Untuk memperoleh hasil pemasaran yang maksimum, proses pemasaran harus direncanakan melalui strategi yang baik Perencanaan strategi yang baik dapat dilakukan di ketahapan Yang pertama, untuk mengembangkan situasi pemasaran saat ini Yang kedua, menyertakan kesempatan dan menentukan sasaran Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran Segmentasi pasar mengembangkan sebuah strategi untuk menganalisis kategori pelanggan Klasifikasi segmentasi pasar dapat dibedakan menjadi beberapa Yaitu berdasarkan geografi, berdasarkan demografis, berdasarkan visi logis, dan juga berdasarkan kehidupan Dengan visi pesaing adalah memahami peralatan pesaing dengan cara perencanakan ide-ide di masa datang Dengan visi pesaing, kita dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan perusahaan pesaing Strategi menarik pelanggan Yang pertama, membuat inovasi produk baru Yaitu menghadirkan perubahan yang signifikan terhadap produk yang sudah ada Yang kedua, membuat desain yang menarik agar terkesan mewah Yang ketiga, buat harga yang terjangkau agar dapat dibeli oleh seluruh kalangan Pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran Ada kebutuhan, yang pertama penambahan jumlah pemakai produk Yang kedua, menikahkan tingkat loyalitas konsumen Lalu ada kebutuhan selatih Yang pertama, mempertahankan pelanggan yang ada Yang kedua, menjaring pelanggan yang banyak Contoh kasus dari materi manajemen pemasaran yaitu pada perusahaan Indofood Perusahaan Indofood Sukses Magmur merupakan perusahaan ternama di Indonesia Yang didirikan pada tahun 1990 oleh Sudho Masauli Pada tahun 1994, bergantikan menjadi Indofood dan direktu pemasaran yaitu Bapak Hendi Gunawan Meninjau dari strategi pemasaran dan kinerja perusahaan Mempertahankan status kemampingan dalam perusahaan Indofood itu sangat penting Hal ini dicapai melalui penetrasi produk yang kuat, kontrol distribusi dan produksi yang sangat ketat Serta mempengaruhi kebijakan harga Strategi pemasaran yang dilaksanakan pada perusahaan Indofood ini menjadi 4 pilar Yaitu yang pertama, kemampuan produksi Yang kedua, ada kemampuan organisasi Yang ketiga, kemampuan pemasaran Dan yang terakhir adalah kemampuan tim manajemen